Kepolisian Polda Metro Jaya membongkar bisnis judi online yang dikelola oleh satu keluarga dan kerabat. Mereka menjalankan bisnis haram itu di empat lokasi berbeda dengan jumlah karyawan hingga 18 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombeswira Satya Triputra menjelaskan, ada lima orang tersangka yang bertindak sebagai pengelola, mereka merupakan satu keluarga yang berinisial, EA, AL, ENA, AT, dan IS. Mereka menjalankan bisnis jual-beli chip yang merupakan alat atau media taruhan di aplikasi, Royal Domino. Cara kerja bisnis keluarga ini dengan membuat empat akun di aplikasi tersebut. Kemudian, menyematkan informasi bila menerima jual-beli chip. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan semenjak tahun 2022 sampai kemarin dilakukan upaya penangkapan, para tersangka ini diperkirakan sudah menjual sebanyak 80 miliar chip. Dalam bisnis yang sudah dijalankan selama dua tahun itu, mereka memiliki 18 orang admin yang ditempatkan di empat kantor berbeda yakni, di perumahan Green Kartika Cibinong, Kabupaten Bogor, lalu di Jalan Algoraya, Kabupaten Cibinong. Kemudian ada yang berlokasi di unit apartemen, yakni Tower B Apartemen Sentul Tower di Babakan Madang Kabupaten Bogor dan Tower Dila Apartemen Podomoro, Kelurahan Bojong Gunung Putri Kabupaten Bogor. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 2,5 miliar hasil penjualan chip judi online, 45 handphone, 10 buku tabungan, 3 unit komputer, 9 kartu ATM, 2 buah tablet, 3 unit laptop, 3 kuci apartemen, dan 2 unit mobil. Ada pun kronologis kejadian, pengungkapan yaitu berawal dari rangkaian pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh tim Subit Jatah Taskor dan Petrojaya dengan melakukan patroler siber, ditemukan aplikasi game yang terindikasi mengandung muatan judi online yang ada di handphone android dengan namanya aplikasi Royal Domino yang dapat didownload melalui link website para tersangka yang mana para tersangka tersebut telah dilakukan penangkapan sebanyak 23 orang dari 23 orang tersebut ditangkap di berbagai lokasi yang berbeda kami dari tim penyidik Subit Jatah Taskor dan Petrojaya telah berhasil juga mengamankan berang bukti mungkin yang ada di depan rekan-rekan sekalian ada pun barang bukti yang berhasil disita antara lain adalah 45 unit handphone dengan berbagai merek yang mana handphone tersebut digunakan sebagai saranan untuk mengoperasionalkan ataupun kegiatan operasional dari banyak admin kemudian yang berikutnya adalah 10 buku tabungan yang digunakan untuk menampung daripada hasil penjualan ataupun pembelian daripada chip yang digunakan sebagai media untuk memasang tabungan kemudian 3 unit komputer 9 kartu ATM 2 table tablet ya 2 tablet 3 unit laptop 3 kunci apartemen 1 buah berangkas kemudian uang tunai dengan berbagai macam pecahan mata uang yang mana dari total uang yang berhasil kita cita kurang lebih mencapai 2 miliar 555 ribu juta rupiah kemudian 1 unit mobil Toyota Ryze dan 1 unit mobil Toyota Xenic ini mengimbau kepada masyarakat ini mohon agar media menyampaikan agar lebih hati-hati dan menjeli apabila menerima tawaran pekerjaan yang melanggar hukum ya hati-hati kalau sudah tahu akan menjadi admin atau membantu menjadi marketing untuk pelanggaran-pelanggaran hukum ya sebaiknya tolong dihindari ya karena akan beresiko hukum kepada yang menerima pekerjaan itu dan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan ini mohon apabila ada informasi tolong disampaikan ke polisi yang terdekat atau bisa menghubungi poda metro jaya atau bisa menghubungi satu-satu kosong kemudian penggunaan media sosial rendahnya bijak kita manfaatkan dengan baik jangan sampai merugikan diri sendiri orang lain apalagi beresiko hukum kepada penggunanya Gari Jakarta, Iqbal melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe